Berikutnya keji seorang anak bunuh ibu kandungnya sendiri pakai sekop garpu. Pelaku lalu kabur membawa uang 300 ribu rupiah. Bikin geger malam-malam. Temuan jasad Inas, warga kampung Cilandak Sekarsari, kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, mengenaskan. Perempuan 45 tahun itu terkapan dengan darah sekujur tubuh akibat luka tusukan. Warga baru menyadari kematian tragis Inas pagi hari. Usai salah satu tetangga melapor, putra korban ternyata dalang dibalik pembunuhan ibunya. Ah, tolong bunuh saya. Saya udah membunuh ibu saya. Gitu ke saya, gitu doang udah. Kalau kata pembunuh tadi bilangnya sekitar pukul 5 kemarin, sore. Tapi ketahuannya kan tadi pagi jam 4. Rahmat membunuh ibu kandungnya dengan sekop garpu. Usai mencabut nyawa korban, pelaku lalu pergi sembari bawa uang korban. Untuk motifnya sampai sekarang masih dalam pemeriksaan, tapi untuk sementara bahwa saudara Rahmat alias Herang sebagai anak kandungnya si korban itu merasa kesal. Merasa kesal oleh ibunya sehingga melakukan pembunuhan dengan menggunakan garpu tani. Polisi masih selidiki lebih intensif motif dibalik pembunuhan. Sementara pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.